Haleluya, Shalom kekasih Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan dan dalam rencana Tuhan yang hebat. Mari kita berdoa. Bapak, sebelum kami mendengar firmanmu, kami mau sama-sama menyiapkan hati kami, menyiapkan kehidupan kami, sehingga ketika firmanmu ditaburkan di hati kami, kami semakin mengerti, kami semakin memahami firmanmu, dan kami mau belajar untuk setia dan taat kepada firmanmu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah malam ini saya mau sharing tentang belajar dari Absalom dan Ahitofel. Tentu nama-nama ini bagi sebagian orang tidak asing, tetapi bagi sebagian orang bertanya-tanya bagaimana kehidupan Absalom dan Ahitofel, bagaimana mereka ini bisa berpasangan, bekerja sama, dan mereka ini bisa memiliki tujuan yang sama. Satu hal yang perlu kita tahu bahwa persahabatan itu salah satunya adalah memiliki tujuan dan komitmen yang sama. Absalom dan Ahitofel akan kita pelajari malam ini. Sudara yang dikasih Tuhan, setiap orang membutuhkan nasihat. Nasihat yang baik, nasihat yang benar, itu akan membangun. Namun sebaliknya, nasihat yang jahat, nasihat yang salah akan menghancurkan dan meruntuhkan. Sudara yang dikasih Tuhan, hal yang pertama kita mau belajar. Hati-hati memilih penasihat. Sudara yang dikasih Tuhan dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata nasihat memiliki arti ajaran atau pelajaran yang baik, juga anjuran yang baik. Jadi nasihat itu sebetulnya condong kepada hal yang benar, yang baik, yang positif. Namun sebaliknya ada pula nasihat yang jelek, nasihat yang salah, nasihat yang jahat. Nah sudara, dari kata nasihat muncullah penasihat, orang yang melakukan nasihat, orang yang memberi nasihat. Nah, dalam hal ini, Absalom putra dari Raja Daud dalam usaha untuk memberontak kepada ayahnya, papanya, Sang Raja Daud. Sudara yang perlu kita tahu, dalam 2 Samuel 15, ayat yang ke-12, disini dikatakan bahwa yang namanya Absalom memilih penasihat. Penasihatnya namanya Ahitofel. Kita lihat 2 Samuel 15, ayat yang ke-12. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasihat Daud dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat, dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Nah, sudara nanti akan banyak baca dari 2 Samuel 16, khususnya ayat 20-23. Dan kita bisa lihat 2 Samuel 16, ayat 20-23. Saya bacakan kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel. Berilah nasihat, apakah yang harus kita perbuat? Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggu istana. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas sotoh. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Pada waktu itu, nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Sudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mendengar satu kata namanya sotoh, itu adalah atap rumah yang datar. Itu biasa ada di timur tengah. Mereka atapnya datar. Dan tempatnya tinggi, jadi bisa dilihat dari berbagai tempat. Sudara, Ahitofel sebenarnya adalah penasihat dari Raja Daud. Dan nasihat Ahitofel pada waktu itu selalu nasihat yang terbaik. Nah, untuk nasihat-nasihat dari Ahitofel selalu pas. Namun kita harus tahu, siapa Absalom, siapa Ahitofel. Absalom punya nama yang bagus. Allah adalah damai sejahtera. Dari kata Ab dan Shalom. Abba, Shalom. Bapak, Allah. Sang damai sejahtera. Dan sudara yang dikasih Tuhan, kata Ahitofel memiliki arti saudara laki-laki yang tawar. Kemudian, ada yang bisa mengartikan pula, saudara laki-laki yang bodoh. Saudara yang dikasih Tuhan, Ahitofel adalah ayah dari Eliam. Dari Eliam melahirkan Bathsheba. Artinya, yang namanya Ahitofel adalah kakek dari Bathsheba. Bathsheba punya suami namanya Uriah yang disuruh oleh Raja Daud untuk maju berperang kemudian ditinggalkan. Daud kejam karena Daud melakukan kesalahan bersama Bathsheba. Dan itu yang membuat hati Ahitofel penuh dengan dendam, penuh dengan kepahitan, penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian. Maka, nasihat-nasihat dari Ahitofel adalah untuk menyerang Raja Daud dan membuat Absalom bisa naik taktah. Pada kenyataannya, Absalom melakukan apa yang disampaikan oleh Ahitofel. Tetapi sayangnya, tidak semua nasihat dari Ahitofel terlaksana. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu, mari kita harus belajar memilih sahabat dengan baik. Kita juga harus memilih penasehat yang benar dan baik. Hal yang pertama, hati-hati memilih penasehat. Hal yang kedua, hati-hati dalam mendengar nasihat. Ada dua nasihat dari Ahitofel kepada Absalom. Yang pertama adalah penggenapan dari hukuman Allah kepada Daud. Yang terdapat dalam 2 Samuel, pasal 12, ayat 11 dan 12. Saya bacakan, 2 Samuel 12, ayat 11 dan 12. Beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Nabi Natan menegur Raja Daud. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi Natan terjadi? Dan itu diungkapkan oleh Ahitofel, saran Ahitofel kepada Absalom. Itu jadi. Sehingga Absalom menghampiri gundik-gundik Daud di atas sotoh. Terdapat dalam 2 Samuel 16, ayat 21 dan 22. Hal yang kedua, nasihat dari Ahitofel yang akhirnya digagalkan oleh Husai. Dalam 2 Samuel 17, ayat 14. Dikatakan demikian, Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, Nasihat Husai, orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Sudara bisa nanti lihat apa yang menjadi nasihat dari Ahitofel kepada Absalom. Sebenarnya, nasihat Ahitofel kepada Absalom adalah sebuah serangan yang dasyat dan luar biasa yang dapat membinasakan Daud bersama semua orang yang bersama dengan dia. Tetapi, rencana Tuhan itu hebat. Sudara yang dikasih Tuhan, rancangan jahat dari orang jahat kepada orang benar akan digagalkan. Daud memang pernah berbuat jahat. Daud memang pernah berbuat dosa. Tetapi dia mengaku dosa, dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan mengampuni, Tuhan memulihkan. Demikian, orang yang dendam kepada Raja Daud yaitu Ahitofel digagalkan nasihatnya. Padahal nasihat itu benar-benar sanggup membunuh Daud bersama semua orang yang bersama dengan dia. Dalam kehidupan kita, kita bisa belajar setiap serangan jahat kepada diri kita akan digagalkan oleh Tuhan. Dengan catatan, kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam jalan Tuhan. Asal kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita dengar-dengaran dengan Tuhan, kita menempel erat dekat dengan Tuhan. Tuhan yang bela kita, Tuhan yang tolong kita. Oleh sebab itu, jangan takut menghadapi masalah-masalah kehidupan. Karena Tuhan selalu dalam kontrol, Tuhan selalu mengontrol kehidupan kita, Tuhan selalu perhatikan kehidupan kita, Tuhan selalu menolong membela kita. Sudara yang dikasih Tuhan, nasihat dari Ahitofel akhirnya gagal. Dan setelah itu, Ahitofel pulang ke rumah mencari tali dan kemudian menggantung diri. Ahitofel seorang pendendam, orang yang jahat, akhirnya mati, gantung diri. Sementara Absalom akhirnya kepalanya menyangkut di pohon dan akhirnya dia dibunuh. Sudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar. Belajar hati-hati memilih penasehat dan hati-hati mendengarkan nasihat. Nasihat yang jahat tidak selalu berhasil. Namun, nasihat yang benar dan baik pasti berhasil pada waktunya. Mari kita berdoa. Saat ini kami belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami menyadari, sering kami lengah. Seringkali emosi kami begitu membara untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun, saat ini kami belajar semua rencana jahat, semua perbuatan jahat yang ditujukan kepada kami. Kami harus hadapi dengan kebenaran, dengan kebaikan, dengan hikmat Tuhan. Tolong kami untuk menjadi pribadi yang dewasa dan menjalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan setiap hari. Malam ini kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang membutuhkan pertolongan dan doa. Kami berdoa buat Bu Menok, kami berdoa buat Bu Igut. Bisa menjadi panutan buat keluarga, keluarga besarnya, buat anak menantu dan cucu mereka. Kami percaya keturunan orang benar akan dituntun Tuhan di tempat-tempat yang benar. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat beberapa kekasih Tuhan yang mengalami sakit. Kami berdoa khususnya untuk Yofi yang sebentar lagi akan melakukan operasi. Biarlah operasi yang akan dilakukannya dapat mengambil sel-sel kanser sampai seakar-akarnya. Terima kasih ya Tuhan kami berdoa buat Yofi dan keluarga besarnya diberi kekuatan, diberikan ketenangan menghadapi operasi. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa buat Pak Padi biarlah disembuhkan dari sakit yang dia alami, baik ginjal maupun prostat. Kami menyerahkan keluarga besarnya supaya hidup di dalam takut, hormat, dan gentar kepada Tuhan. Kami menyerahkan Pak Selamet dipulihkan dari sakit struk. Kemudian Pak Roni diberikan penglihatan yang jelas. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Kami juga berdoa buat para kekasih Tuhan yang bergiat dalam pekerjaan dan pelayanan mereka setiap hari. Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan memimpin. Bahkan Tuhan memberikan solusi, Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap kami yang bekerja dan melayani dengan benar dan melakukan protokol kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap kekasih Tuhan Jemaat Rokjajak, satu demi satu Tuhan melawat kehidupan mereka, keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan segala sesuatu yang menjadi aktivitas mereka. Perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan, hikmat Tuhan ada pada Jemaat Kekasih Tuhan yang ada di Rokjajak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Daniel yang sebentar lagi akan pindah ke Papua. Kami berdoa keluarganya diberikan perlindungan Tuhan. Diberikan kekuatan dari Tuhan sehingga dalam perjalanan dari Jawa Barat sampai ke Papua, semua dalam kontrol dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan kami berdoa buat keluarga Alvin Siu yang ada di Selangor, Malaysia. Di tengah-tengah situasi Malaysia yang banyak mengalami kasus COVID-19 yang semakin meninggi, kami berdoa biarlah mereka diluputkan dari segala macam marah bahaya. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan keluarga Miss Lydia yang ada di Jakarta maupun di Benado, biarlah pekerjaan mereka, pelayanan mereka dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Kami menyerahkan keluarga Ibu Ziana di berbagai daerah, baik yang ada di Pangerang maupun yang di NTT, kami berdoa. Biarlah kehidupan mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga, mereka dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Malam ini kami berdoa buat keluarga yang ada di Solo, keluarga Haris, keluarga Intan, dan keluarga besar lainnya. Kami minta ya Tuhan, mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam pekerjaan, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Yuliana yang ada di Bali, bersama keluarga besarnya, semuanya hidup dalam takut, hormat, dan gentar kepada Tuhan. Kembali kami berdoa buat Ibu Aisinta yang ada di Surabaya bersama keluarga besarnya. Kami berdoa satu demi satu yang belum mengenal Tuhan, dicama, dilawat hidupnya untuk mengenal Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan, saudara-saudari yang mengikuti Pray From Home malam ini. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan menyertai pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, masa depan mereka. Kami menyerahkan bangsa negeri Indonesia dalam tangan Tuhan. Biarlah bangsa negeri Indonesia makin hari makin cepat melakukan vaksinasi COVID-19 di berbagai daerah. Dan kami percaya, Indonesia pasti sembuh, Indonesia pasti pulih, ekonominya pasti bangkit kembali. Kami menyerahkan saudara-saudari kami yang tinggal di luar negeri, biarlah mereka menikmati proteksi dari Tuhan, menikmati berkat yang luar biasa dari Tuhan. Dan malam ini kami mengangkat kedua belah tangan kami. Kami menyerahkan hidup kami, kami menyerahkan keluarga kami, kami menyerahkan masa depan kami dalam tangan Tuhan. Biarlah berkatmu turun buat kami semua di dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama katakan, amin. Tetap kuat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.